100 meter kemudian, mobil SUV kembali menabrak 2 sepeda motor. Mobil terus berusaha kabur. Namun di depan Halte Transjakarta Tanah Kusir, Kodam, mobil kembali menabrak 2 mobil berjenis minibus dan pick-up serta 4 sepeda motor. Akibat tabrakan beruntun ini, 4 orang tewas. Warga yang menyaksikan kejadian marah dan memaksa supir keluar dari mobil. Warga yang emosi sempat mengeroyok sang supir, yang tak lain adalah Christopher. Beruntung polisi akhirnya mengamankannya dan membawa pelaku ke Mapolres, Jakarta Selatan. Christopher adalah warga negara Indonesia berusia 22 tahun yang bersekolah di Amerika Serikat. Pemuda ini tengah menghabiskan liburan di Indonesia. Berdasarkan alamat di kartu identitas, rumah pelaku kecelakaan maut tersebut terletak di Pondok Pinang, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pada hari Rabu, polisi memeriksa pelaku tabrakan maut di Mapolres, Jakarta Selatan. Polisi juga memeriksa 7 saksi. Salah satu saksi yang telah diperiksa adalah Sandi, supir pemilik mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan, Christopher Daniel Sharif telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dikenakan Pasal 311 dan Pasal 322 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Selain itu, Christopher juga harus menjalani pemeriksaan urin. Bahkan, pelaku sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk menjalani pemeriksaan ini. Dan dari hasil tes pertama, tidak ada kandungan alkohol maupun narkotika pada urin Christopher. Untuk memastikan adanya penggunaan narkoba, Christopher dibawa ke Badan Narkotika Nasional untuk menjalani tes urin. Polisi memastikan.